. Bakal calon Presiden Anis Rashid Baswedan mengingatkan relawan Pangandaran untuk tidak saling serang di media sosial, medsos. Hal itu disampaikan saat Anis Baswedan melakukan pertemuan dengan para relawan dan kader partai pendukung di Balai Villa Woodi Parigi Kabupaten Pangandaran, Selasa, 25 Juli 2023, siang, karena, lanjut ia, pihaknya ingin membangun perasaan atau rasa kebersamaan antar sesama, kemudian, lanjutnya, bila mengajak para tokoh masyarakat, ia ingin menyampaikan bahwa pihaknya. Bukan hanya membawa target untuk memenangkan satu orang, Anis Baswedan menegaskan dirinya punya amanah, menurutnya, partai-partai pendukung menginginkan ada perubahan dan tentu tantangannya banyak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share.